Selanjutnya cuaca buruk berupa angin kencang landa kota Ambon, Maluku. Tidak hanya menumbangkan pepohonan, angin kencang juga mengakibatkan pengendara kesulitan untuk menyeberangi jembatan merah putih. Jumat siang puluhan pengendara sepeda motor kesulitan melintasi jembatan merah putih yang membelah teluk Ambon, Maluku. Angin kencang membuat warga terpaksa berhenti di tengah jembatan. Beberapa bahkan memilih kembali dan memilih jalur lain. Setelah angin kencang, hanya kendaraan roda empat saja yang bisa melalui jembatan merah putih. Akibat peristiwa ini, jalur lalu lintas dari arah pokal rumah tiga menuju Ambon dan sebaliknya terhenti selama tiga jam. Di pusat kota Ambon, angin kencang sebabkan sejumlah pohon tumbang. Demi kelancaran lalu lintas, petugas dikerakan untuk memotong dan menyingkirkan pohon yang tumbang. Sementara di pelabuhan selama terjadi, tidak ada aktivitas. Adanya peringkatan ini gelombang tinggi dari BMKG, sebabkan KSOP Ambon melarang kapal-kapal tradisional dan perintis berlayar. Informasi dari BMKG di daerah sana, mulai dari Laut Bandar sampai ke arah MBT, Maluku, Baradaya itu antara 1,5 sampai 2,5. Terus 3 meter itu ombaknya, terus ditambah lagi dengan kecepatan air. Belum ada kepastian keberangkatan kapal, sebabkan warga memilih untuk membongkar kembali muatannya. Demi keamanan kapal-kapal baru boleh berlayar setelah cuaca di perairan Maluku Tenggara Raya membaik. Bahtiar Hua Mual melaporkan untuk MED.